Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Bebi So di video hari ini sesuai jodohnya Akhirnya aku kembali lagi beli makanan dengan rating terburuk Oke, hari ini aku akan beli nasi padang Berdasarkan rating terburuk dan komen terlucu di Grand Food Oke, ini aku ada nemu satu rumah makan padang Ini ada yang komen Rendang alat kayak karet Ayam kecil, gak ada dagingnya Cuma cukup untuk 2x sendok Kuahnya hambar Berikutnya, ini ada yang komen Ada lalat di rendang saya Kaget banget, langsung stop makan dan muah Saya order 2 ikan, ayam balado dan rendang Awal buka cuma fokus ke ayam balado Dan lihat porsinya kecil Dalam hati untung pesen ikannya 2 Ayam baladonya enak Dan pas giliran di rendang, saya biasanya lihat porsinya dulu Dan keras atau enggak, soalnya pake behel Pas lihat-lihat, eh kok kayak lalat Tapi saya amati lagi, emang alat Kaki-kakinya juga kelihatan Oh my god Blup, blup gitu ya Ketingnya blup Saya trauma jadinya Mana baru pertama kali order disana Karena lihat review-reviewnya bagus Set Berikutnya, ini juga ada yang kasih bintang 1 Dan bilang sedikit kecewa ya Ini saya beli udah sangat sering Tapi baru kali ini agak gimana ya dengan makanannya Menurut aku sih, kalau mau pesen nasi padangnya Sepertinya enggak usah pake sayur rebung Karena baunya tidak sedap seperti bau tai gitu Kalian bisa bayangin ya kok Kalau kalian makan, kalau kalian bungka, bungkusnya bau tai Tapi aku kayak baru tau sih Emang rumah makan padang ada pake sayur rebungnya? Please komen di bawah ya Oke komentar terakhir sebelum kita makan Ini ada yang komen Tumber kualitas rasa menurun Kurang asin Dan timunnya ada ulatnya Astaga Memang sih itu ulat sayur Tapi kan kalau kita lagi makan Terus kemakan ulatnya enggak lucu dong Tada Ini dia guys, udah sampai Mari kita langsung cobain Oke guys, ini tuh Dia sebenarnya sangat profesional ya Di bungkusnya itu ada brandnya gitu Kalian tau kan rumah makan padang Kalau yang ada mereknya gitu loh Dan ini gede banget sih Wow Tadi aku lagi cuci tangan Jatuh dia Oke ini aku beli harganya 38 ribu Pakai ayam bulai Menurut aku ini porsinya sih gede banget ya Lihat guys, nasinya kayak banyak banget gak sih Terus cabai merahnya sih sangat menyelerakan Simak dulu, simak Kita amati dulu sih timunnya Aman sih Tapi emang timunnya kayak mungkin udah basah ya Jadi udah gak crunchy gitu nih Lembek gitu Nah di komennya itu kan pada komen rendangnya Tadinya tuh aku mau pakai rendang Tapi dia habis guys Jadi yaudah aku pakai ayam gulai Kita cobain Nih pakai cabainya Wow ini sih kelihatannya tipat banget ya Enak loh Karena kalau makan sayur dilihatin gitu gak sih Kalau aku sih enggak ya Biasa aku langsung makan gitu Gak tau ada ulat atau emang Jadi ada daun ubi Ada sayur kol Ada cabai hijau Dan ada cabai merah 37 ribu Nice Gak tau maka Karena liatlah porsinya ini banyak banget loh Hmm Timun yang ada ulat Hmm Main cabai merah Menurut aku semuanya pas ya Caya aslinya tuh pas Bajasnya juga pas Nasinya juga oke lah Maksudnya gak terlalu lembek Gak tau keras gitu Pas Hmm Ukuran ayamnya juga lumayan gede ya Dagingnya juga banyak Daun ubi Eh daun singkong gak sih Eh sama aja lah Good Oh good Ini no komplain sih Enak kalau aku Mau rating ini ya Aku kasih bintang 5 sih Oke guys kita lanjut Ini aku ketemu lagi Rumah makan Minang Ada yang kasih bintang 1 Dan komen Maaf ini nasinya gak matang Berasa makan kacang Jalan masih padang Nasinya gak matang Itu sih fatal sih Benerlah aku Berikutnya Ini ada yang komen Pakai bahasa inggris Dan ini pasti bule Karena aku tinggalnya di Bali ya guys Jadi banyak bule-bule juga Yang cobain nasi padang gitu Dan bahkan banyak dari mereka yang suka Jadi ini ada bule Kasih bintang 1 Dia bilang The worst meal I ever had So disgusting The food is terrible That even dogs may not prefer Jadi artinya Dia bilang ini adalah Makanan terburuk Yang pernah dia makan Sangat menjijikan Bahkan Anjing pun gak mau makan Jujur kalau aku Sebagai penggualnya Dan aku baca komen ini Aku bakal nangis Oh ini sih Nyelekit Ya memang Kalau orang bule itu Biasanya ngomongnya Lebih to the point gitu Kalau orang Indonesia kan Lebih sopan Lebih banyak basah-basi Gitu kan Gak langsung trade gitu Berikutnya Ini juga ada yang bilang Maaf Makanannya gak enak Malah parah banget Nasinya mentah Lagi-lagi ya Ada yang bilang Nasinya mentah ya Basi lagi Udah gitu Sayur daun singkongnya mentah Direbus cuma setengah mateng Jadi maaf Saya hanya bisa kasih bintang 1 Bukan 5 Komentar terakhir Ini dari bule lagi Oh my god Ada yang bilang We order fried chicken It's very very hard And very dry Until can't bite This is terrible Charge 24k For this kind of chicken Seriously If you give to the dog Also cannot bite Very terrible We are foreigner And follow your rating Lagi-lagi ya Ini bule bilang Dia pesen Ayam goreng Terus itu keras banget Dan kering banget Sampai gak bisa digigit Dia bayar 24 ribu Untuk ayam ini Dan dia bilang Kalau kamu kasih ke anjing Pun anjingnya gak bisa digigit Ini kasihan si rumah makannya Ada 2 bule yang komentar seperti itu Dan yang bule yang ini Dia bilang 1 tahun yang lalu ya Kemudian bule yang tadi Itu dia komen 6 bulan yang lalu Oke kita lihat 1 tahun yang lalu 6 bulan yang lalu Dan hari ini Apakah ada perubahan Untuk ayam gorengnya Oke ini dia guys Aku juga sekalian beli es jeruk Tara Ternyata tadi aku pasannya SP guys Dikasihnya es jeruk Ini aku beli harganya 39 ribu Esnya kita tuangin dulu ya 39 ribu udah sama ini ya Es jeruknya guys Kita langsung cobain Wow Ayam goreng Ini ada cabai hijau Ada cabai merah Ada daun ubi aku sebutnya Kalau nasinya yang tadi Itu lebih banyak ya Nah yang ini tuh Kelihatan sedikit Dan ini ayamnya Dari aku pegang aja Aku udah tau Kalau ayamnya ini tuh Udah kayak Mungkin ya Dari pagi tadi Atau dari kemarin nih Ayamnya Terus ayamnya ini Kecil sih guys Dari sayapnya Kita bisa lihat tuh Sekecil ini Cute Kita coba aja ya Sebenernya sih kayaknya Enggak keras-keras banget ya Karena sih enggak Tapi emang agak alot gitu loh Dia enggak selembut itu Sebenernya enggak seburuk itu sih Tapi ya Not the best one Kita coba sama nasinya Sama cabai Emang agak keras sih Pas di ngakan Sama nasi gitu ya Tapi kalau dikasih anjing Sih bisa Anjing bisa gigit Mungkin orang boleh enggak terbiasa ya Makan Ayam Yang agak keras Mereka mungkin Biasanya makan Prat chicken Seperti yang McD Gitu ya Pake cabai Pake sayurnya Terus ini tadi juga Pada komen tentang nasinya Nah aku ini nasinya apa sih Udah mateng Terus enggak terlalu lembek juga Wangi juga sih nasinya Karena udah kena Bumbunya ya Selain daripada ayamnya Yang kurang lembut Aku bakal kasih rating 5 sih Cuman Karena memang ayamnya Kayaknya masih bisa Di improve lagi deh Ini memang agak kecil Terus kayak Gorengnya kelamaan Atau memang enggak fresh gitu ya Jadinya aku kasih Bintang 4 Oke guys Ini yang terakhir Ini juga Banyak banget Komentar Rating satunya Ini ada yang komen Bule There is hair in the rice bed Ada rambut di nasinya guys Please komen di bawah Kalau misalnya Kalian beli nasi padang Terus ada Rambutnya Apakah kalian Akan langsung kasih rating 1 gitu Atau mungkin Kalian masih bakal Baik hati gitu Kasih ngerating 3 atau 4 Komen di bawah ya Berikutnya Ini ada yang komen Basinya bau busuk Bukan cuma itu Ini juga ada yang bilang Ayam busuk dan basi Pake emoji muntah Ini banyak banget guys Yang bilang basi Ada lagi yang komen Sayur basi kecu Telur dan lipas Sudah basi Sayur juga udah basi Dan ini juga ada yang kasih Bintang 1 Dan komen Tidak fresh Oke ini dia Aku udah beli Dan yang ini baru bener Nah kalau disini Emang aku pesennya Es jeruk Ya tadi tuh aku pesen es deh Yang datang malah es jeruk Yaudah gak apa-apa sih Terus Ini harganya Rp48.000 Tapi emang udah sama Es ini ya Agak mahal Karena ini aku double Tauknya guys Aku pake Wow Ini daunnya mini Cuma ke cover Tengah doang Aku pake Redang And Telur balado Wah Nasinya agak lembek gitu Nasinya kayak menyatu-menyatu gitu loh guys Coba aku gak suka nasi yang begini Kalau di nasi padang tuh pengennya yang pulen Ini terlalu lembek Ada sayur kol Ada Daun ubi Ataupun daun singkong Ada kacang panjang yang ini Ini bumbu rendangnya Kita coba dulu dari rendang Aku feeling ini kayak agak keras ya Dan guys aku butuh effort sih Kita coba ya Keras Seluruh ini Pakai Bumbunya Aduh nasinya Nasinya Kayak enak banget sih Nasinya udah otw menjadi bugur ini Rendangnya aja kita coba lagi Rendangnya not the best one Ini slightly masih kayak bau sapinya tuh kerasa gitu Bumbunya juga mau dibilang sih sedikit ya dikasihnya Coba sayurnya Males makan nasinya karena kurang enak guys Sayurnya rasanya biasa aja sih Gak perlu dikomplain tapi not the best one Kita coba ayamnya Eh ayam Kita coba telurnya Aku merasa telurnya kurang fresh sih memang Ini apa karena aku terbawa suasana membaca komen Tapi enggak lah ya Yang pertama yang kedua komennya juga lebih parah Tapi enak tuh Yang paling enak ya so far itu yang pertama Ini sesuai urutan nih yang paling enak yang pertama Yang kedua yang kedua Yang ketiga yang ketiga Mungkin kalau misalnya nasinya gak selembai ini Aku masih bisa enjoy makannya gitu lah Paling telurnya aku gak makan gitu Tapi karena nasinya lembek banget Mending aku pindahin ini rendang ke nasi yang tadi Kalau yang ini kalau bener-bener untuk rasanya Aku bakalan kasih rating 2 atau 3 Tapi dengan hati nurani sih gak sanggup sih kasih segitu Aku bakal kasih bintang 4 lah Terus aku kasih komen Kayak nasinya tuh terlalu lembek gitu Tapi biasanya aku jarang komen sih Aku biarin aja Paling aku gak order lagi gitu sih guys Enakan yang kedua Ini juga terlalu hambar sih rasanya Kayak kurang manis, kurang jeruk Kayak kebanyakan air Oke deh guys segitu aja video aku hari ini Cobain nasi padang dengan rating terburuk di GrabFood Kalau kalian suka dengan video ini Please komen di bawah Next Aku harus cobain makanan apa lagi ya And I'll see you on my next video guys Bye Ini ada yang komen Rendang Rendang alat Ayam balode Ayam balode We order And I'll see you on my And I'll see you on my next video